Pimpinan Ibu Hetifa yang kami hormati dan seluruh anggota yang saya cintai saya banggakan Alhamdulillah sudah kumpul semua Ijinkan saya membuka rapat ini dengan baca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Rapat kerja hari ini adalah rapat kerja kita yang pertama di tahun 2023 Untuk kita akan mengucapkan selamat tahun baru Dan juga gongsi facai bagi Bapak Ibu semua Yang merayakan Imlek tentunya Mas Menteri yang saya hormati Pada dasarnya pada poin hari ini kita melaksanakan agenda rapat kerja Yaitu evaluasi program kerja tahun anggaran 2022 Kemudian persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023 Dan lain-lain Tentu nanti akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang perlu kita pertanyakan Yang jelas bahwa sesuai dengan kewanangan dan tugas daripada DPR RI Bahwa salah satu fungsinya adalah pembahasan mengenai anggaran dan fungsi pengawasan budgeting Terhadap pelaksanaan daripada program-program kerja yang sudah dilakukan di 2022 Evaluasi program kerja anggaran 2022 pada Raker Tanggal 10 November Realisasi anggaran Kemendik Butristek RI pada APBN tahun anggaran 2022 per 9 November Baru mencapai 71,58% atau sebesar Rp61.357.216.000 Sehingga dari realisasi tersebut Kita ingin mendapatkan penjelasan mengenai realisasi anggaran sampai akhir Desember 2022 Termasuk kendala dan permasalahannya Terutama pada kegiatan prioritas yang masih rendah daya serapnya Sebagai informasi, mumpung ini juga ditonton oleh begitu banyak masyarakat di seluruh Indonesia Bahwa 20% APBN yang mungkin hampir mencapai Rp600 triliun Tidak dikelola oleh Kemendik But semuanya Yang dikelola oleh Kemendik But hanyalah anggaran Rp85 triliun yang kami berikan Oleh karena itu, di luar dari itu, itu adalah berupa DAK dan DAU Atau kementerian lainnya, termasuk berbagai kementerian yang ada Nah, kami pertanyakan adalah yang Rp85 triliun ini Tentu dari skala prioritas yang ada adalah pembiayaan pendidikan Termasuk di dalamnya adalah tunjangan guru dan capsec non-PNS TPG, TKG, dan insentif guru Realisasinya baru mencapai 64,14% Lalu kemudian digitalisasi pendidikan Penguatan karakter dan peningkatan prestasi Berupa bantuan penerbatan pendidikan baru sekitar 2,43% Lalu kemudian platform digital pendidikan merdeka belajar sekitar 27,62% Dan kemudian juga ada program pendidikan vokasi Ibu Kiki ya Perguruan tinggi vokasi mendukung kebutuhan industri Baru sekitar 49,59% Lalu kemudian DUDE kerjasama dengan satuan pendidikan vokasi Adalah sekitar 53,08% SMK pusat keunggulan baru sekitar 62,01% Dan selanjutnya untuk program pendidikan tinggi Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi PHLN adalah sekitar 23,81% Sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi SBSN sekitar 23,2% SDM Dikti yang ditingkatkan kompetensi dan kualifikasinya PHLN baru 45,43% Dan program guru dan tenaga kependidikan guru yang mengikuti sertifikasi guru baru 59% Penataan GTK baru 65,75% Kemudian dari sektor kebudayaan program pemajuan kebudayaan Cagar budaya yang dilestarikan baru 25,66% Karya perfilman dan musik Indonesia 62,33% Lalu kemudian dari sisi kurikulum perbukuan dan asesmen pendidikan SDM perbukuan yang tersertifikasi baru 44,97% Pengembangan dan pembinaan bahasa generasi muda terbina program literasi baru 51,68% Ini adalah kesimpulan rakar kita pada 10 November 2022 Dan kita ingin memastikan apakah target realisasi anggaran Kemendik Buteristek Pada tahun anggaran 2022 sebesar 95,92% tercapai Saya akan bagi menjadi 3 kluster Jadi yang pertama adalah program yang 2022 ini Nanti kita masuk kembali Di agenda kedua adalah persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023 Yang sejumlah atau senilai 80 triliun 221 miliar 10 juta 125 ribu rupiah Dan sementara kami mendapat informasi terjadi self-blocking Atau pemotongan kembali hampir sebesar 5 triliun Kalau saya tidak salah Tentu ini akan menjadi pertanyaan apakah target-target pencapaian 2023 Plus rencana-rencana yang memang sudah dipaparkan kepada Komisi 10 Apakah bisa tercapai telah sana atau memang terpotong Dan agenda ketiga nanti adalah lain-lain Termasuk diantaranya kita ingin fokus pada isu implementasi program penggerak Dan evaluasi rekrutmen guru P3K Ini atas dasar permintaan dari Pak Nur Purnama Sidi yang terus Kita menerima masukan-masukan dari para guru-guru terutama untuk P3K Termasuk Mas Menteri dengan segala hormat kami harus bertanya Apa yang sudah disampaikan Mas Menteri dalam ulang tahun PGRI Rencana bahwa jika formasi tidak disiapkan oleh daerah Maka pemerintah pusatlah yang menyiapkan Tentu ini menjadi pertanyaan dan kita ingin ada semacam pendalaman Atau apapun bentuknya karena kami tahu ini adalah lintas kementerian Tentu kita harus menyiapkan segala bentuk klarifikasinya Dan tentu masih banyak lagi hal-hal lainnya Guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian juga kurikulum merdeka Dan hal-hal yang mungkin nanti kita akan tanyakan secara mendalam Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Kami persilahkan Mas Menteri untuk memberikan jawaban atas paparan kita hari ini Silahkan Mas Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Dede untuk penjelasannya Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Komisi 10 dan anggota untuk beberapa masukannya Hari ini kita akan menjelaskan, izinkan saya melakukan paparan Mengenai evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022 Baik dari capaian kinerja maupun kinerja anggaran Kemendik Putri Kalau bisa langsung dipaparkan, bisa langsung masuk ke halaman 4 Ijinkan saya melakukan sedikit penjelasan mengenai evaluasi program kerja tahun 2022 Dan juga persiapan pelaksanaan program 2023 Jadi ini sedikit summary mengenai apa yang akan dibahas hari ini Poin yang pertama adalah kami terus mendukung prioritas nasional Dan telah menghasilkan beberapa capaian pendidikan dan kebudayaan pada tataran nasional Kita sudah melihat meningkatnya terus akses layanan pendidikan Dengan metrik-metrik seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan lain-lain Dan juga sangat signifikan peningkatan partisipasi pendidikan pada kelompok pendapatan yang terendah Khususnya untuk SMA derajat, sederajat, dan untuk perguruan tinggi Dan ini benar-benar menunjukkan dampak daripada program PIP dan KIPK kita Memberikan manfaat yang sangat positif kepada anak-anak yang tidak mampu Kemendik Putri Stek juga menjaga komitmennya untuk pelaksanaan anggaran yang bertanggung jawab dan berkualitas Tadi yang disebut Pak Dede evaluasi bulan November nanti akan dikabarkan Angka-angka itu sudah berubah secara drastis realisasi dan akan kami laporkan Nanti Bu Sesjen akan membantu Dan ini ditunjukkan kepada nilai kinerja anggaran tahun 2022 pada kategori yang sangat baik Nilai kami itu 95,44% Dan nanti kita bisa melihat mendalami evaluasi dari Kementerian Keuangan Yang memberikan kita kinerja yang cukup tinggi Kinerja Kemendik Putri Stek juga ditunjukkan dari beberapa indeks kepuasan pemangku kepentingan Ini penting sekali buat kami karena Sebenarnya hal yang terpenting adalah apakah stakeholder kami puas Dan ini harus ditanyakan langsung kepada mereka dan nanti akan ada beberapa indikator Untuk menunjukkan konsisten tahun ke tahun ini meningkat Dan juga tentu beberapa indikator kinerja sasaran strategis atau IKSS Tetap kami jaga untuk memastikan capeannya Secara terperinci juga beberapa capaian prioritas yaitu digitalisasi pendidikan, sekolah, guru penggerak Semua program prioritas kita tentunya akan kami jelaskan Dan masuk ke tahun 2023, anggaran tahun 2023 itu sebesar 80,22 triliun Atau sekitar 13% dari total anggaran pendidikan nasional sebesar 612,2 triliun Seperti yang tadi Bapak Pimpinan menjelaskan Kami akan menjaga dan mengakselerasi program prioritas kami Untuk memastikan capaian Renstra Kemendik Butristek Dan RPJMN 2022-2024 itu tercapai Tetapi seperti yang disebut tadi Kami ada penerapan dari Kementerian Keuangan kebijakan automatic adjustment Automatic adjustment ini bukan anggaran dipotong Tapi ini pemblokiran Anggaran sebesar sekitar sedikit lebih kurang dari 5 triliun Tapi penerapan kebijakan automatic adjustment ini Akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas dan urgen Jadi kami mengusulkan kepada Kementerian Keuangan Untuk melakukan penyesuaian strategi penerapan kebijakan ini Sehingga program-program prioritas kami tetap dapat dilakukan Dan tidak terganggu implementasinya Menjelang pembukaan blokir pada bagian kedua tahun 2023 Jadi itu kira-kira yang akan terjadi Jadi akan ada beberapa hal yang mungkin tertunda Tapi kita akan memastikan bahwa program prioritas kita terjaga Dengan semua keterbatasan anggaran ini Kami mengusulkan pengalihan sebagian kegiatan ini Kepada LPDP Yang saat ini sebenarnya mendapat surplus anggaran LPDP itu setiap tahun meningkat Dan mereka ada surplus di situ Jadi kami akan mengajukan bahwa Banyak dari hal-hal yang mungkin Program prioritas kita yang tidak cukup Dengan APBN bisa juga didukung oleh LPDP Dan tentunya Anggaran dalam DIPA yang kegiatannya diusulkan melalui LPDP Kami usulkan juga untuk menambah alokasi PIP Dari sana Kami juga sangat memohon bantuan Komisi 10 Untuk pengusulan tambahan anggaran Untuk dapat memenuhi kegiatan anggaran Yang saat ini belum memadai Tapi kami berkomitmen juga untuk melaksanakan Pelaksanaan DAK fisik dan DAK non-fisik di tahun 2023 Itu total sebesar 128 triliun Dimana 15,82 triliun itu DAK fisik dan non-fisik 112,85 triliun Selanjutnya Saya akan memaparkan beberapa capaian kinerja Program prioritas di Kemendek Butristek Dimulai dengan digitalisasi pendidikan Jadi ini momen yang sangat historis Dimana sekarang 71 ribu lebih sekolah formal telah menerima bantuan TIK Di tahun 2020 ke 2022 Lebih dari 1,2 juta perangkat TIK Laptop, proyektor dan lain-lain diberikan Dan kami juga memberikan secara gratis Empat platform digital untuk sekolah-sekolah Yang bisa diakses semua sekolah di Indonesia Dan empat aplikasi ini adalah Satu platform Merdeka Mengajar Ini aplikasi yang digunakan guru-guru kita Untuk mengimplementasi kurikulum Merdeka Untuk belajar dan mengupgrade Kemampuan dan kompetensi mereka Dan lain-lain Dan sudah lebih dari 2 juta guru Lock in pada platform Merdeka Mengajar Dan 150 ribu sekolah sekarang menggunakan Platform aplikasi ini Platform Merdeka Mengajar Untuk pindah ke kurikulum Merdeka Jadi ini benar-benar penghematan triliunan dari kita Daripada kita harus mengimplementasi secara fisik Dan juga aplikasi ARKAS Yaitu aplikasi yang membantu kepala sekolah Untuk merencanakan penganggaran mereka Di tahun itu dan sekarang ini digunakan 100% seluruh dinas menggunakan aplikasi ini Dan tentunya aplikasi SIPLA Aplikasi e-commerce atau untuk membelanjakan Dana bos di sekolah Ini sudah digunakan 230 plus ribu Satuan pendidikan sudah menggunakan SIPLA Kami terus akan menyempurnakan Berbagai macam fitur-fitur dalam proses SIPLA Kami pun mendengar dari banyak aspirasi dari masyarakat Yang ada keluhan pun mengenai harga-harga Yang mungkin ada yang masih lebih mahal Daripada di situs-situs online lain Dan kami akan selalu sangat cermat Untuk mengatasi setiap masalah Dan salah satu contohnya adalah 11 juta produk itu tersedia di SIPLA Ini peningkatan yang sangat drastis Untuk memastikan bahwa harganya itu selalu kompetitif Jadi kami akan selalu mencari Kalau ada perbedaan harga Dan kami akan selalu menghungi pendor tersebut Dan memastikan harganya paling kompetitif Berikut halaman berikut Mengenai sekolah penggerak Saat ini saya sangat gembira Untuk mengabarkan 14.239 sekolah Sudah berpartisipasi pada program sekolah penggerak Ini adalah sekolah yang kami pandu langsung dari pusat Untuk nantinya akan membantu menyebarkan Kurikulum Merdeka Gerakan Merdeka Belajar Terima kasih yang sudah subscribe Bagi yang baru menemukan channel ini Like videonya Klik lonceng Dan hidupkan notifikasinya Jangan lupa di subscribe Dan menjadi tempat-tempat Dimana kepala-kepala sekolah bisa mengunjungi Untuk benar-benar mengerti apa itu Transformasi Merdeka Belajar Tentunya implementasi kurikulum Merdeka Itu sangat cepat Dimana 156.000 sekolah terdaftar Mengimplementasinya Menggunakan aplikasi mayoritas dari mereka Dan Kita saat ini sudah lebih dari 56.000 guru penggerak Yang mendorong Proses transformasi di masing-masing sekolah Dan Ini Dan 109.000 guru telah mengikuti program PPG Dan saat ini Hampir 300.000 guru honorer Sudah menjadi P3K Ya ini beberapa capaian-capaian yang sangat besar Dari sisi literasi Belum pernah kita melakukan distribusi eksemplar buku bacaan Sebanyak ini 15,3 juta buku bacaan sudah kita distribusikan kesatuan pendidikan Terutama yang paling membutuhkan Di daerah-daerah 3T Dan non-3T Dan juga daerah yang non-3T Tapi yang tingkat literasinya Masih rendah Ini merupakan suatu perubahan paradigma Terhadap memberikan buku-buku bacaan Bukan buku-buku kurikulum saja Sehingga anak itu senang membaca Dan juga Dari sisi akreditasi dan asesmen Tentunya Hampir 160.000 satuan pendidikan formal diakreditasi Prosesnya sudah jauh lebih efisien dari sebelumnya Dan 283.000 satuan pendidikan melaksanakan AN di tahun 2021 Dan 282.000 satuan pendidikan melaksanakan AN di 2022 Ini bukan suatu hal yang mudah Untuk melakukan pelaksanaan AN Perubahan AN secara cepat Tapi berkat bantuan teknologi Dan berkat distribusi daripada TIK Ini bisa berjalan lumayan lancar Dan untuk pendidikan tinggi Kabar yang sangat gembira Dan mungkin Bapak Ibu semua punya Kalau tidak anak keponakan Dan lain-lain yang telah mengikuti program-program di luar kampus Saat ini saya sangat senang Hampir 500.000 mahasiswa sudah mengikuti studi di luar kampus Merubah hidupnya Merubah rasa percayaan dirinya Belajar kompetensi-kompetensi Dari perusahaan-perusahaan Kompetensi mengajar di lapangan Dan lain-lain yang benar-benar mengembangkan daya kepemimpinan Dan semangat sosialnya kepada Indonesia Dan juga kita sudah mencapai 1,24 triliun dana padanan Dari pihak industri dalam proyek kerjasama ke daerah Jadi kami berhasil menemukan insentif yang akhirnya sukses Bagaimana caranya menarik industri untuk investasi di dalam perguruan tinggi kita Baik itu research dan inovasi Dana padanan adalah program insentif yang tersukses yang pernah kita lakukan Untuk mengundang industri masuk dalam dunia pendidikan Kita ada 10 PTN BH baru Sangat kabar gembira bahwa PTN kita masuk ke tahap berikutnya Untuk menjadi lebih mandiri Dan juga banyak sekali program-program studi Yang sudah diakreditasi Dan 1.454 prodi kita Yang mengalami inovasi pembelajaran digital Ini sungguh besar dampak transformasi digital Apalagi di masa COVID Jadi ini benar-benar suatu hal yang merubah paradigma pembelajaran kita Di vokasi sudah 1.400 SMK Melaksanakan program SMK pusat keunggulan Dan ini sudah mewakili angka yang sangat besar Daripada jumlah anak SMK kita Walaupun mungkin angkanya kecil Tapi ini SMK-SMK yang besar kapasitasnya Jadi ini mewakili banyak sekali proporsi Daripada anak-anak SMK kita Dan sudah 1,4 juta siswa ini menerima manfaat Dalam program SMK pusat keunggulan Dan kabar gembira juga Industri telah melakukan investasi 400 hampir 440 M Kedalam program-program SMK ini Jadi kita juga punya dana padanan Atau matching fund bukan hanya untuk perguruan tinggi Tapi untuk SMK juga Dan ternyata industri aktif berpartisipasi Dan ingin mengeluarkan sumber daya mereka Untuk SMK kita Tentunya ada berbagai macam program PKK dan PKW kita yang terus meningkat Tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan Dan dari aspek pembiayaan pendidikan Lebih dari 10.000 siswa menerima bantuan ADEM Dari tahun 2020 sampai 2022 Dan 17 hampir 18 juta siswa mendapat bantuan PIP pada tahun 2022 780 ribu siswa mendapat bantuan KIPK KIP Kuliah pada tahun 2022 Dan 8.245 mahasiswa mendapat bantuan ADEM Pada tahun 2022 Dari aspek dana BOS BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Seperti yang kita tahu kebijakan kita Kita telah berhasil melakukan salur langsung Dana BOS Langsung kepada sekolah Ini mengurangi keterlambatan sebesar 32% Jadi dulu itu sering sekali terjadi keterlambatan BOS Banyak orang tua harus menomboki dulu biaya di sekolah Karena kepala sekolahnya tidak mampu Dalam aspek biaya operasional Sekarang sudah jauh lebih cepat Tiga minggu lebih cepat rata-rata dibandingkan tahun 2019 Dan salur langsung BOP PAUD juga mulai tahun lalu Kita melaksanakannya Dan ini mengurangi keterlambatan Satu bulan lebih cepat Dan tentunya BOS Majemuk dan B Majemuk Sudah kita implementasikan untuk memastikan sekolah-sekolah Di daerah yang paling terpencil Di daerah yang tingkat ekonominya paling membutuhkan Itu menerima bantuan Jawa lebih banyak Perencanaan berbasis data adalah suatu proses Berdasarkan hasil AN Yang kita melatih berbagai macam Pemda Berbagai macam kepala sekolah Untuk bisa melakukan perencanaan berbasis data Dengan data AN yang begitu detail Ini kita berhasil kita melakukannya Kepada 100% dari 548 Pemda Yang telah melakukan BIMTEK Terhadap perencanaan berbasis data Dan tentunya dengan platform kita Rapor pendidikan Semua sekolah, semua kepala dinas Semua kepala daerah bisa sekarang melihat Per sekolah data dengan sangat rinci Bagaimana kinerja sekolah-sekolah mereka Dalam aspek revitalisasi bahasa daerah Kami dari 157 kabupaten kota Di 13 provinsi sudah melaksanakan revitalisasi bahasa daerah Untuk mendorong penggunaan bahasa-bahasa daerah 39 bahasa daerah sudah direvitalisasi Dan berbagai macam SDM yang telah kita kerahkan di lapangan Untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah Untuk dari aspek kebudayaan 485 cagar budaya yang sudah ditetapkan 718 warisan budaya tak benda Dan 22.771 cagar budaya yang dilestarikan Dan tentunya dari sisi event Karena sekarang kita sudah mulai pemulihan dari COVID-19 447 event budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Judia Mas Menteri Saya melanjutkan capaian program prioritas dari Dijian GTK Kami laporkan bahwa program yang pertama Yaitu guru dan kepala sekolah yang mendapatkan peningkatan kompetensi Saat ini target yang ditarget adalah 15.383 orang Dan realisasi melebihi target yang sudah ditetapkan Yaitu 15.518 Atau 100,88% Kemudian untuk program yang kedua Yaitu guru yang mengikuti sertifikasi guru Ini kami sampaikan bahwa target kami Realisasi kami melebihi target Yaitu dari 116.656 orang Realisasi yang sudah kami capai adalah 135.629 orang Atau 116,26% Kemudian untuk guru dan tenaga kependidikan Yang divasilitasi dalam pengembangan karir Targetnya pun juga realisasi juga melebihi target Yaitu 6.161 Atau 122% Dari target 5.049% Sedangkan untuk yang keempat Yaitu penataan guru dan tenaga kependidikan Dalam hal ini adalah Pelaksanaan seleksi ASN B3K Penggunaan anggaran untuk seleksi ASN B3K Kami sampai saat akhir tahun 2022 Sudah mencapai seluruh target Yaitu 100% Yaitu seluruh provinsi Terkena sasaran untuk penataan Guru dan tenaga kependidikan Kemudian yang kelima Yaitu fasilitator Dan pendamping PGP Yang mendapatkan peningkatan kompetensi Target yang ditetapkan Sudah kami capai Yaitu 100% Demikian tambah informasi Dari Direkturat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Waktu kami kembalikan ke Busek Jen Terima kasih Berikut Kita membahas arah kebijakan Kemenik Butristek tahun 2023 Arah kebijakan kami tidak akan berubah Atau melenceng terlalu jauh dari strategi tahun 2022 Karena banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang sudah dilakukan Sekarang harus kita lanjutkan Kita sempurnakan Kita perbaiki Kita besarkan Tentunya optimalisasi angka partisipasi pendidikan Masih terus menjadi prioritas kita Dengan pelasaraan KIP dan KIP kuliah yang baik Dan tentu dari kualitas dan relevansi pendidikan Berbagai macam program prioritas kita Kebijakan-kebijakan merdeka belajar Ada di topik kualitas ini Seperti sekolah penggerak yang akan terus kami perbesar Tapi lebih penting lagi Bukan hanya diperbesar Tapi disebarkan menjadi pusat percontohan Buat sekolah-sekolah di sekitarnya Tentunya kurikulum merdeka yang sekarang sangat cepat Perkembangannya di masing-masing sekolah Dan berbagai macam aplikasi dan program GTK, AN, dan lain-lain Untuk pendidikan tinggi, riset, dan inovasi Kami akan terus meningkatkan jumlah kesempatan kampus merdeka Meningkatkan jumlah praktisi yang mengajar di kampus Dan berbagai macam riset internasional Dan peningkatan mutu daripada sarana-prasarana universitas Untuk pemajuan bahasa dan kebudayaan Tentunya program BIPA kita akan terus kami tingkatkan Buku bacaan tadi, program literasi terbesar yang pernah kita lakukan Akan terus kita laksanakan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan Dan tentunya dengan pemulihan dari pandemi Kita akan mulai mendorong aktivitas-aktivitas kebudayaan yang ada Dan tentunya ini semua diperkuat dengan tata kelola yang baik Selamat berikutnya Sekedar untuk mengingatkan saja bahwa selama 3 tahun terakhir Kami telah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar Satu saja paket kebijakan ini membutuhkan perubahan yang sangat besar Jadi kedepannya kita melihat 2023 itu adalah tahun konsolidasi Jadi kita tidak akan mengeluarkan begitu banyak paket-paket perubahan kebijakan lagi Tapi akan menguatkan kebijakan yang sudah ada Karena banyak dari kebijakan ini membutuhkan 1-2 tahun Untuk melakukan konsolidasi dan pengembangan penyempurnaan Dan juga pemekaran dari aspek skala Jadi ini sekedar mengingatkan saja bahwa 2023 itu Benar-benar meneruskan implementasi daripada 22 episode Merdeka Belajar Bukan berarti tahun 2023 tidak akan ada episode Merdeka Belajar Pasti juga ada tetapi volume dan frekuensinya tidak akan setinggi tahun 2022, 2021, dan seterusnya Untuk berikutnya saya akan persilahkan masuk ke tahap mengenai anggaran ke Bu Sesjen Untuk membahas anggaran Kemendik Butristek di tahun 2023 Mungkin saya sekilas saja disini untuk menjelaskan seperti yang dibilang tadi Pak Pimpinan Kami dari 612,2 triun anggaran pendidikan yang diberikan kepada Kemendik Butristek itu hanya 80,22 T Ini biar masyarakat juga bisa mengerti kewenangan dari kementerian dari anggaran itu relatif proporsi yang sangat kecil Sekitar Rp156,9 triliun itu di kementerian-kementerian lain yang termasuk Kemenak Dan 11% adalah pengeluaran pembiayaan pendidikan Dan yang terbesar 50% dari total anggaran pendidikan ini langsung transfer ke daerah Jadi walaupun secara nominal ada peningkatan anggaran pendidikan yang dihitung dari 20% APBN Dari Rp574 triliun menjadi Rp612 triliun Porsi Kemendik Butristek hanya sebesar 13% dan malah menurun dari tahun sebelumnya Anggaran kami di APBN Demikian paparan kami Pak Ketua mengenai rencana anggaran tahun 2023 dan evaluasi 2022 Seperti yang telah kita paparkan mohon maaf sedikit panjang presentasi Tapi banyak sekali isu yang harus kita jelaskan secara perinci Jadi tantangannya sangat besar di 2023 di mana kebutuhan untuk membesarkan berbagai macam program kita semakin banyak Tetapi tantangan dengan anggaran pun juga semakin mempersulit keadaan Jadi mohon dukungan Komisi 10 untuk benar-benar bisa membantu aspek-aspek masalah dari sisi anggaran Dan insya Allah tapi dengan semua berbagai macam strategi kita untuk mendapatkan anggaran dari LPDP, BA BUN dan tambahan anggaran dari sumber lainnya Kita akan insya Allah bisa mencapai target kita untuk mengsukseskan Merdeka Belajar di tahun 2023 Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb